Selamat pagi Pak Ludiman, sehat selalu. Selamat pagi juga, bro. Selamat pagi bagi kita semua. Tidak terasa, sudah dua tahun lebih enggak ada di sini ya. Jadi, Robert, benar kita jauh dari Bogor. Tapi saya bersuka cita melewati dari Bogor tadi ke sini, saya enggak sabar ada di sini bertemu dengan kita semua. Dan saya mulai dari bawah sampai naik ke atas, banyak sekali orang yang baru. Atau antara saya orang yang baru di sini. Dan saya bersyukur di tengah pandemi, kita bisa melihat kerja Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Hari ini, kita akan belajar kembali bagaimana di dalam Tuhan. Bersama Tuhan, untuk Tuhan. Kita ada di sini. Minggu lalu, pendeta Harlem sudah berkotbah dan dia mengatakan, to God be the glory. Apapun yang terjadi, penciptaan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Kristus pun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita di Depok dan di Bogor, ada juga Merit Selatan kemarin dan kampus, juga pendeta Franky berkotbah. Karena Kristus, Kristus, Yesus adalah Tuhan, kita proklaim. Kita perlihatkan. Dan kita akan terus bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan kita. Saya percaya, dalam dua tahun ini, kita melewati banyak hal, melewati tantangan yang sudah kita lewati. Perubahan-perubahan yang drastis, yang kita gak pernah impikan, harapkan, atau bahkan bayangkan. Tapi lebih luar biasa, di dalam Kristus, kita mendapatkan peluang-peluang baru, yang bahkan jauh, jauh, lebih baik dari sebelumnya. Kita bersatu di dalam doa, sebelum kita masuk ke firman hari ini. Segala pujian buat engkau Tuhan, segala kemuliaan kembali kepada engkau Tuhan. Kalau kami berada di sini hari ini, apapun kami, semua untuk engkau. Dan kami bersyukur, kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dan berdaulat dalam segala sesuatu. Kami bersyukur, Bapak. Hari ini kami bisa untuk pertama kali di ruangan ini, memuji engkau dengan segala persekutuan hati kami. Biarlah ini berkenan bagimu, ya Bapak. Sertai hambamu, tuntun hati kami semua. Biarlah roh kudus yang beracara, dan firmanmu memuaskan rasa haus, dan lapar, dan kekosongan, kekosongan yang ada di dalam diri kami. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Hari ini saya akan berbicara tentang tema kita dari kitab kolose, Supremacy of Christ. Di dalam jemaat di kolose, ini hal-hal yang kita terjadi sebenarnya. Oke, masih belajar dari Bogor soalnya. Di dalam jemaat di kolose, sebenarnya banyak hal yang terjadi waktu Epapras memberitakan kepada Paulus di dalam penjara di Roma. Dia membawa satu berita yang luar biasa. Paulus memuji jemaat itu. Paulus berkata seperti ini, Aku memuji imanmu yang terus bertumbuh di dalam Kristus, dan juga kasihmu kepada seluruh orang kudus sejak Injil diberitakan. Wow, itu satu hal yang luar biasa. Di saat yang sama sebagai dampak dari pertumbuhan, perkembangan di kota dan di gereja. Berkembang juga berbagai ajaran, paham di sekitar gereja. Di masa itu ada animisme, tahayul, ada nostik, ada juga astrologi, dewa Yunani, dan dewa Romawi, judaisme, asketisme, filsafat, hidup bersama. Dan tidak ada yang dominan. Akibatnya, tanpa disadari, hal ini mulai masuk, terbawa, ke dalam gereja. tidak ada di sana seperti ada secara frontal, kita berhadapan dengan satu paham yang mengancam doktrinal. Tetapi yang ada adalah masuk ke dalam gereja hal-hal ini. Dan ini membuat redup, membuat pudar ketuhanan Kristus di dalam jemaah. Mereka bukan menolak Kristus sebagai juruselamat atau perantara atau penebus, tetapi ketuhanan Kristus itu yang memudar. Apa yang terjadi ketika ketuhanan Kristus memudar di dalam gereja? Hal-hal lain akan menjadi naik setara dengan Kristus atau bahkan menggeser Kristus. secara perasaan jemaah itu akhirnya melihat bahwa Tuhan itu semakin jauh, semakin tinggi, semakin tidak terjangkau. Sementara di dalam hati kita ada satu kebutuhan, keinginan, rasa haus, rasa lapar akan Tuhan yang begitu dekat, yang hadir. Karena Kristus semakin pudar ketuhanannya, tergantikanlah itu dengan hal-hal ini yang disebut sinkretisme. Berada sister, bukankah hari ini sama? Banyak orang merasa Tuhan itu seperti tidak terjangkau. Untuk meng-counter semua ini, inilah inti dari surat Paulus. Dia meng-counter sinkretisme yang masuk ke dalam gereja dan dia juga meneguhkan kembali supremasi Kristus di dalam gereja. Di kolose 1 ayat 15 16 A. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Satu kalimat ini aja inilah pernyataan yang kuat sekali. Kristus adalah Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dia lah telah diciptakan segala sesuatu. Supremasi Kristus atas ciptaan, Paulus mengatakan kepada kita bahwa Tuhan yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa itu, sifat transcendentnya Tuhan itu ada di dalam Kristus. Hari ini, kata yang terutama yang digunakan di sini adalah prototokos. Artinya adalah dia lebih utama unggul dari sisi waktu, tetapi juga dia lebih utama unggul di dalam posisi dan kedudukan. Tidak ada yang lebih daripada Kristus. Amin, brothers and sisters. Paralel dengan itu, Paulus mengatakan kembali seperti ini, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan, diam di dalam dia. Tadi jemaat merasa Tuhan itu jauh. Sekarang Paulus tarik, Tuhan yang transcendent. Dia juga Tuhan yang iman. Hubungannya dengan jemaat seperti kepala dengan tubuh. Di dalam dia seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada satu kealahan dan atribut Tuhan yang tidak tinggal di dalam Kristus. Supremasi Kristus atas jemaat untuk mengisi hal-hal kekosongan, harapan, impian, keinginan kita di dalam hidup ini. Amen. Saya suka bagaimana Paulus menuliskan ini. Dia tensinya naik terus. Aku suka. Karena saya juga orang Batak agak darahnya tensinya tinggi juga. Dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Amen. Di dalam Alkitab kita banyak ditulis Yesus Kristus. Yesus Juru Selamat. Tapi pernyataan ini adalah satu hal yang luar biasa. Kristus Yesus Yesus Tuhan. Ketika kita berdoa, inikah di dalam pikiran kita? Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita memutuskan mengikut Kristus, bukankah ini pernyataan kita? Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juru Selamat saya. Itulah yang membuat saya berada di sini hari ini. Di ayat 10 dikatakan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Telah bukan akan telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau kotbah hari ini hanya sampai di sini bukankah sudah cukup mengubahkan kita? Kalau kita ada masalah hari ini bukankah sudah cukup mengubahkan itu semua? Kalau kita butuh satu kekuatan di atas seluruh pergumulan kita bukankah ini sudah cukup sebentar ya? Telah. Karena saya telah menerima Kristus saya dapat bonus telah menerima istri saya juga. Yang tadinya cukup itu sekarang berkelimpahan. Kecukupan saya adalah Kristus kelimpahan saya adalah dia. Amin. Jarang-jarang memuji soalnya jadi di sini saja kesempatan di depan semua orang biar diingat semua orang dan diingatkan oleh semua orang. Hal yang pertama supremasi Kristus memberikan kita kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Pertanyaannya kan kita mulai menghitung kepenuhan apa? Kalau kita baca seluruh kitab kolose inilah yang dipenuhi Allah di dalam Kristus dan kita masuk ke dalam Kristus dan kita pun dipenuhi di dalam penegusan kita segala sesuatu yang berada memimpin kita kepada pengharapan dan kesempurnaan segala hikmat bahkan dikatakan di sana harta hikmat dan pengetahuan itu seperti harta. kita hidup tetap tidak goyah berakar dibangun diteguhkan di dalam Kristus telah disunat dengan sunat Kristus bukan lagi lahirnya diciptakan segala sesuatu dimangkitkan dimuliakan hasil akhirnya dimuliakan apalagi yang kurang tidak tidak ada yang kurang Paulus beringatkan kepada jemaat kolos kita sudah dipenuhi komplit di dalam Kristus pakai komplitnya tidak pakai bayar lagi jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu hari ini banyak hal-hal ide pemikiran yang bersumber dari dunia seolah-olah itu penuh hikmat tetapi itu tidak akan bisa menyamai supremasi Kristus semua adalah kekosongan berada sistem Bapak Ibu semua adalah kekosongan apapun yang ada dalam hidup kita pekerjaan pernikahan keluarga pencapaian pencapaian sampai Kristus penuh di dalam hidup kita itu tetap sebuah kekosongan dan menyisakan ruang-ruang kosong dalam diri kita hampa yang membuat kita kehilangan bahkan arti dari hidup kita sendiri ada satu pendaki gunung namanya Denzing Norway mungkin saya gak pas bacanya dia lah yang waktu dia sampai di puncak Efres itulah tujuan hidup dia mendaki seluruh gunung di dunia dan akhirnya adalah Efres itu puncaknya waktu dia sampai di puncak dia ditanya apa yang kau rasa 5 menit pertama puas berikutnya kosong karena tidak ada lagi sekarang kita udah sampai di dalam Kristus kita sampai dunia ini apapun tapi tanpa kepenuhan di dalam itu akan berakhir dengan kekosongan saya menghibur diri karena saya belum pernah mencapai itu bukan karena Kristus penuh amin kita lanjut koloset 2 15 ia telah melucuti pemerintah pemerintah dan penguasa penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka waktu saya baca ini wow Kristus tidak hanya berkuasa seperti dia menegakkan kekuasaannya tapi tidak ketika dia tegak kekuasaannya kekuasaan lain dilucuti habis sudah kekuasaan lain tidak ada lagi kekuasaan lain tidak ada pemerintahan lain yang berkuasa di bumi dan di surga di seluruh alam semesta itu hanya penonton wow kita punya kemenangan mutlak di dalam Kristus kita punya bukan akan salah ayat 20 apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia mengapakah kamu menaklukan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia tidak ada apapun yang bisa menguasai kita memerintah atas diri kita mendominasi kita selain Kristus kecuali kita memutuskan takluk kepada hal itu tinggal keputusan bukan karena hal itu berpuasa bukan karena hal itu powerful dalam hidup kita apapun itu tapi karena kita sendiri membiarkan itu menguasai di dalam Kristus tidak ada satu teritori pun di dalam hidup kita yang bisa dikuasai oleh apapun supremasi Kristus memberikan kita kemerdekaan di dalam Kristus kita orang merdeka tidak terikat oleh hal-hal ritual peraturan filsafat manusia adat istiadat yang semuanya itu sudah dilucuti oleh Kristus peringatan Paulus kepada Jemaat Kolose kita sudah merdeka jangan biarkan orang menghukum kami apa maksud konteksnya disini ini lebih kepada judaisy mereka mau kembali di bawah ritual dan aturan aturan judaisy hari sabat persembahan persembahan padahal mereka sudah merdeka jangan biarkan kemenanganmu digagalkan disqualify kita sudah menang mutlak jangan biarkan digagalkan apakah itu melalui nostik asketisme bahkan bahkan hari ini berapa banyak kekristenan kita biarkan hal lain menggagalkan hidup kita di dalam Kristus bukan karena itu berkuasa pandemi membuat perubahan yang sangat masif di segala linia kami di Bogor di Depok menghadapi juga yang sama gak lolos juga tapi ada hal-hal yang menarik kita temukan di dalam jemaah kita semangat kita akan kembali berkumpul ada yang semangat tapi ada juga yang biasa aja waktu kita duduk kita bicara ada yang nyaman dengan situasi setara tapi ada yang nyaman dengan situasi sebelumnya kenapa situasi yang sebelumnya dan yang sekarang menjadi keterikatan kita bukan Kristusnya bukankah Kristus yang sebelumnya sekarang di depan jadi semua di dalam Kristus apa hal ini yang kita biarkan membelenggu kita yang sudah merdeka belenggu yang paling lama dalam hidup saya adalah belenggu masa lalu kepahitan saya biarkan itu disana setiap saya gagal dalam keputusan saya saya menyalahkan masa lalu saya dan setiap situasi dan orang yang terlibat disana seolah-olah saya korban dari tampangnya mana bisa korban kayak gini korban dari mana tapi itu bisa terjadi hari ini dan kita ditipu oleh iblis saya selalu katakan kepada orang seperti ini kamu boleh tidak ikuti rancangan Tuhan kalau iblis punya rancangan yang clear buat hidup kamu faktanya iblis hanya nipu dia bilang rancangan Tuhan gagal tidak berkuasa oke kasih saya rancangan yang lebih dari itu tidak ada juga jadi kita tertipu aja betul ya setiap kita di dalam kristus kita merdeka dari segala hal amin itu kemerdekaan kita kita lanjut ya kolosnya tiga atau empat apabila kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelah wow poin satu poin dua dia sudah lakukan tapi masih ada lagi hal yang lebih besar yang akan dia lakukan dan kita menantikan itu kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan masa depan Tuhan sudah disana menunggu kita supremasi kristus atas masa depan atas masa depan amin dia sudah disana tidak ada yang perlu kita takutan akan masa depan kekhawatiran akan masa depan karena kemuliaan bersama kristus ada disana supremasi kristus akan membawa kita kepada pengharapan yang pasti yang pasti kemuliaan dalam kristus sejak awal paulus berkata kepada jemaat polos jangan mau digeser dari pengharapan dalam kristus jangan mau digeser bahkan dikatakan mengapa mereka bertumbuh di dalam iman kepada kristus kasih kepada orang kudus karena pengharapan dalam kita hari ini karena kita punya pengharapan ada disini ada yang disini datang gak ngarep apa-apa ayo ayo angkat tangan itulah beratnya berkotbah semua berharap semua berharap karena kita setiap langkah dalam hidup adalah pengharapan amin mengapa kemuliaan itu penting logam mulia aja udah luar biasa gara-gara logam mulia lah dulu saya pergi meninggalkan dan ternyata gak ada kemuliaan juga disana polos 1-11 dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar polos 1-27 kristus ada di tengah-tengah kamu kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan pengharapan akan kemuliaan memberikan kita kekuatan amin kekuatan untuk sabar dan teku jangan suka hasil cepat seperti saya dulu saya favoritin banyak orang dapatnya damai juga udah dari 99 di hadapan saya saya cari yang lain terlalu lama buta itu juga bahaya tapi ya saya kasih tahu satu rahasia kenapa damai mau ikut saya karena janji saya kepada dia hanya kemuliaan bersama kristus gak ada bersama saya coba kita ambil waktu sejenak apapun yang Tuhan telah taruh dalam hidup keluarga bisa bayangkan menjalani hidup berkeluarga tanpa ada pengharapan akan kemuliaan buat apa keluarga itu mutar-mutar aja disana arisan terus kocok arisan itu aja terus bayangkan pernikahan tanpa ada pengharapan akan kemuliaan ngapain pernikahan itu hanya membayar rekening setiap bulan berputar disana berputar disana seari lagi bayar rekening lagi gua tak apa mau kemana makanya saya confident walaupun gak punya apa-apa saya punya Tuhan amin damai kelimpahan saya kan kecukupan saya Tuhan kelimpahannya dua kali dikuji bertahan dua tahun hubungan kami ngapain punya pacar tapi gak menuju kemuliaan buat apa bro mau kepernikahan ayo menikah udah setelah menikah ngapain tanya yang udah menikah disini mereka pengen balik sebagian gak benar karena kenapa gak benar karena kita di dalam Kristus Paulus berikan satu nasehat untuk menjaga pengharapan akan kemuliaan carilah perkara yang diatas pikirkanlah perkara yang diatas set your heart setel hati kita karena keputusannya ada di tangan kita hati kita kita berkuasa atas hati kita jangan suasana hati kita menguasai kalau hati kita gak bisa kita kuasai apalagi dalam hidup ini yang bisa kita kuasai set your mind pikiran kita kita bisa setel mau apapun pagi ini juga sekarang juga bisa itu keputusan kita saya gak membiarkan orang lain setel pikiran saya dunia setel pikiran saya karena itu ada di dalam kuasa saya diberikan Tuhan ketika kita berpikir kepada pengharapan akan kemuliaan akan terjadi transformasi di hati kita hal yang prioritas menjadi berubah kemudian terjadi juga transformasi dalam pikiran kita konsentrasi pusat pemikiran kita menjadi berubah yaitu Kristus ketika Kristus adalah pusat hati dan pemikiran kita kondak kita akan berubah kemudian karakter kita berubah dan seluruh hubungan hubungan kita juga akan transform semua hubungan kita hubungan satu sama lain di dalam jemaat hubungan suami istri orang tua dan anak tuan dan hamba apapun itu akan menuju kepada pengharapan akan kemuliaan saya mau tutup dan ingatkan kita kembali supermasi Kristus sepenuhnya di dalam kita dan kita akan memiliki satu hidup kepenuhan dalam Kristus kemerdekaan dalam Kristus dan di depan di akhir perjalanan kita kemuliaan dalam Kristus amin kita berdoa kami bersyukur Bapak ajar kami untuk mengambil ini sebagai harta paling berharga dalam hidup kami jangan biarkan kami jemaatmu anak-anakmu bergeser dari pengharapan agak ini supremasi Kristus membuat hidup kami juga unggul di dalam segala hal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami kami berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih